Sebuah mobil terbakar di ruas tol MT Haryono, km 1,200 Jakarta Timur. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan pengerahan satu unit mobil pemadam kebakaran. Mobil SUV mewah terbakar di jalan tol dalam kota MT Haryono, km 1,200 Cawang, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Petugas patroli jalan tol yang berada di lokasi mencoba memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam ringan atau apar, namun api tidak kunjung padam. Api baru bisa dijinakan setelah satu unit mobil memadam kebakaran dari suku dinas Jakarta Timur didatangkan. Tadi kita jam 8, 8.50 jam 9an, sebuah mobil jenis race rover terbakar. Tapi alhamdulillah pengemudi-nya bisa tukar dan bisa diselamatkan. Jadi hanya perugiannya, hanya material kendaraannya. Menurut pengemudi, mobil baru saja digunakan. Saat melintas di jalan tol, mesin kelebihan panas dan mengeluarkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun akibat kejadian, jalan tol dalam kota arah Cawang macet hingga 3 km. Dari Jakarta, Rio Manik, AINews melaporkan. Eksekusi rumah dinas Kemendikbud di Menteng, Jakarta Pusat diwarnai kericohan. Penghuni rumah enggan mengosongkan rumahnya karena masih dalam proses banding perpanjangan izin tinggal di pengadilan. Kedatangan tim jurista pengadilan bersama petugas gabungan ke sebuah rumah di jalan Hosyokora Minoto, Menteng, Jakarta Pusat, Pandar Abu Pagi. Diadang penghuni rumah beserta kuasa hukumnya. Penghuni rumah berupaya menggagalkan eksekusi dengan menutup rapat pagar. Sempat terjadi ketegangan hingga nyaris baku hantam saat tugas berupaya menerobos masuk ke dalam rumah yang merupakan rumah dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemprov DKI Jakarta berupaya mengosongkan rumah dinas yang dihuni oleh seorang pensiunan Kemendikbud karena izin tinggalnya sebagai pensiunan telah habis. Ini sedang dalam proses tapi secara tigang-tigang, secara semenang-menang datang melakukan pembongkaran pengosongan di sini tanpa ada perintah pengadilan. Ini perbuatan lawan hukum ini, kesemenang-menangan dari kekuasaan. Sebelumnya rumah dinas ini dihuni oleh tujuh keluarga, pegawai Kemendikbud. Setelah pensiun, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat pencabutan izin tinggal pada 2013 lalu. Enam keluarga telah bersedia keluar dari rumah kecuali keluarga Samirin. Samirin menyewakan bangunan lainnya bagi enam keluarga yang kini mengontrak di rumah dinas ini. Kemudian mereka kan sudah pensiun lama dan selainnya, ini mau dipergunakan kemudian. Dikeluarkan SIP pencabutan rumah dinas ya, pencabutan penghundiannya tahun 2013. Kemudian yang lain keluar Pak, yang enam. Ya Pak Sumirin ini yang mau keluar. Oh dia tetap bersikeras bertahan di sini? Yang lain keluar beliau bertahan, bahkan Pak Sumirin terakhir menguasai semuanya. Termasuk yang enam tadi, beliau menguasai semua di kota-kota terakhir. Tim kuasa hukum Samirin menuding, eksekusi melanggar hukum karena gugatan perpanjangan hun yang dilayangkan ke lainnya belum inggerah karena masih dalam tahap banding di pengadilan tinggi. Kuasa hukum berencana melaporkan Wali Kota Jakarta Pusat dan Pemprov DG Jakarta ke Polda Metro Jaya atas eksekusi yang dianggap ilegal. Tim resursa kriminal Polres Metro Jakarta Pusat meringkus seorang peracik sekaligus pengendal narkoba jenis liquid gorilla di wilayah Jatiasi, Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan berlangsung dramatis saat petugas meringkus pelaku yang mencoba kabur membawa paket narkoba. Seorang petugas kepolisian berpakaian preman dari unit 2 narkoba Polres Metro Jakarta Pusat meringkus seorang peracik sekaligus pengendal narkoba jenis liquid gorilla di wilayah Jatiasi, Bekasi, Jawa Barat, Rabu Sore. Pelaku diriku saat akan mengirim pakai narkoba melalui jasa pengiriman barang. Meski sempat berontak namun terduga pelaku akhirnya berhasil digiring ke dalam mobil dengan bantuan sejumlah anggota polisi lainnya yang telah bersiap di dalam mobil. Menurut kasat narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, penangkapan pelaku berdasarkan hasil laporan dari pihak pihak Cukai karena mencurigai adanya paket barang tanpa alamat pengirim yang jelas. Setelah ditelusuri lebih dalam, paket tersebut ternyata berisi narkoba ganja sintetis cair. Setelah beberapa hari kami melakukan observasi dan kami mendapatkan adanya indikasi penggunaan narkotika, maka kami melakukan penggerbekan dan penggerbekan yang kami lakukan yaitu di daerah Jati Asih, Kota Bekasi. Dan dari sana kami mendapatkan sejumlah barang bukti dan satu orang tersangka yang kami duga melakukan produksi dan pengolahan bahan baku narkotika untuk dirubah menjadi dalam bentuk cairan. Kini polisi masih mendalami kasus peredaran narkoba jenis baru tersebut guna meringkus jaringan lainnya, mengingat pola pemasaran telaku melalui pemesanan daring yang bisa dijangkau hingga keluar Indonesia. Polisi menyergap sebuah mobil jasa pengantaran daring yang membawa 200 kg ganja kering siap edar di Cikini, Jakarta Pusat. Ganja dikirim dari Aceh melalui jasa pengiriman kargo. Satuan Narkotika Polres Metro Tangerang Kota menangkap basah mobil pengangkut milik layanan jasa pengiriman daring yang membawa 200 kg ganja kering. Petugas menyergap mobil ini di jalan Cikini, Raya Menteng, Jakarta Pusat pada selasa siang. Dari dalam mobil, polisi menemukan enam karung besar berisi 200 kg ganja kering siap edar. Gajah ini sebelumnya dikirim dari Aceh menggunakan jasa kiriman kargo atas pesanan seseorang yang beralamat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan penyelidikan melalui pelacakan pengiriman, polisi menangkap dua tersangka berinisial MD dan DP. Pada bulan Agustus, itu akan ada pengiriman barang dari Aceh. Dari Aceh ke Jakarta. Mereka di sini menggunakan pengiriman jasa pengiriman kargo. Dan ditemukan ada enam karung. Dari enam karung itu setelah dibuka, jadi ada sekitar 200 kg ganja. Pengungkapan pengiriman ganja kering ini berawal dari tertangkapnya seorang pengedar pada bulan Juli lalu dengan barang bukti 14,5 kg ganja. Bahwa akan ada pengiriman ganja dari Aceh pada akhir bulan Agustus. Rencananya ganja kering seberat 200 kg ini akan didistribusikan di wilayah Jabodetabek. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainyus melaporkan. Ribuan buru di kota Medan Sumatera Utara berunjuk rasa menolak omnibus lau RUU Cipta Kerja di depan gedung DPRD dan kantor wali kota. Para buru memblokade jalan sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Ribuan buru turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka yang menolak omnibus lau RUU Cipta Kerja. Para buru konvoy dari lapangan Merdeka Medan menuju ke depan gedung DPRD dan kantor wali kota. Para buru menilai RUU Cipta Kerja akan menyulitkan hidup mereka, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan PHK masal. Selain menolak omnibus lau RUU Cipta Kerja, buru juga meminta pemerintah kota Medan dan DPRD menaikkan upah minimum kota. Dalam munjuk rasa ini, buru juga memblokade jalan di kawasan Jalan Kapten Maulana Lubis hingga membuat kemacetan panjang. Seorang ibu di Kabupaten Aceh Tengah, Tega, mengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkannya di belakang rumah. Sang ibu Tega melakukan aksinya untuk menutupi hasil perselingkuhan dengan pria lain. Video evakuasi bayi yang dikubur hidup-hidup oleh ibunya sendiri viral di media sosial. Persiwa ini terjadi di dusun Luku Badak, Kampung Simpang, Kelaping, Kecapan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Tampak warga menemukan bayi yang dikubur di kedalaman kurang dari 1 meter. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini langsung dimandikan. Para tetangga pun histeris menyaksikan bayi tersebut masih hidup dan lengkap dengan tali pusarnya. Namun sayang, bayi tersebut meninggal setelah perjalanan ke rumah sakit. Polores Aceh Tengah pun segera mengamankan pelaku yang bukan lain adalah ibu kambung dari sang bayi. Bayi tersebut diduga merupakan hasil perselingkuhan dengan pria lain. Sementara suami pelaku, tengah jalan di hukuman di rutan Aceh Tenggara. Karena mungkin dia merasa khawatir akan ketahuan oleh suaminya yang saat ini sedang mendekat di penjara di Aceh Tenggara, makanya dia langsung berbuat pindah-pindah tersebut. Dia langsung menguburkan anaknya yang baru lahir itu di belakang rumahnya. Mungkin itu, ya. Dari hasil hubungan gelap dengan inisial SP. Atas perbuatan menghilangkan nyawa anak di bawah umur, sang ibu dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kebupaten Aceh Tengah, Aceh Yusradi, Ainyus melaporkan. Seorang bayi yang baru lahir ditemukan warga di tengah sawah di Tangerang, Pantan. Menuntung bayi yang diduga dibuang orang tuanya dalam kondisi sehat. Di sawah itu lagi gak ada layangan. Masya Allah. Masya Allah tuh. Astagfirullah lagi. Warga desa Babakan Asem, Kecamatan Tuluk Naga, Tangerang, Banten, dikejutkan dengan penemuan bayi di persawahan kampung Rawarotan. Pertama kali, tangisan bayi dengan kondisi baru lahir di tengah sawah ini mengundang perhatian warga yang sedang mengikuti lomba layangan. Warga pun segera membawa bayi malang tersebut ke puskesemas untuk mendapatkan perawatan medis. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, kondisi bayi dalam keadaan sehat. Hasilnya bagus. Dan anaknya juga aktif ya. Kalau dia bangun aktif, udah kita kasih juga susu dari sini, suku permula. Ya, normal. Beratnya juga yang pas itu ya 3 kilo. Baru dua hari ya. Sebelumnya, kondisi bayi saat ditemukan dalam keadaan membiru akibat kedinginan. Diduga, bayi sengaja dibuang karena hasil hubungan tidak sah. Kini, kondisi bayi semakin membaik dan akan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, AYIS melaporkan.